Selamat siang sahabat Pramuka, salam Pramuka Pada pertemuan pertama ini Pak Muhammad Yunus akan menceritakan sedikit tentang sejarah singkat gerakan Pramuka Gerakan kepanjuan, scoot movement Didikan oleh Robert Stephen Smith, Baden Powell Dimulai pada 25 Janu Juli tahun 1907 Yaitu saat disegarkannya perkembangan di Bronze Sea Island Inggris selama 8 hari dari tanggal 1 hingga 9 Agustus Yang mengalami sukses besar Gerakan yang juga disebut scouting atau scoot movement ini Bertujuan untuk pengembangan para pemuda secara fisik, mental, dan spiritual Pada tahun 1908 Baden Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan Scouting for Boys Yang artinya pramuka untuk laki-laki Pada tahun 1912 Dengan bantuan adik perempuan Baden Powell bernama Agnes Maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girl Guides Organisasi kepramukaan perempuan ini pun dilanjutkan oleh istri Baden Powell Di tahun 1916 Didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama Grup Anak Serigala Tahun 1920 Merupakan tahun yang sangat berpengaruh dalam sejarah pramuka Dimana untuk pertama kalinya diadakan Jaburi di dunia Dewan internasional pramuka yang berangkutakan 9 orang biru dan biru pusat di London Biru pramuka putra juga memiliki 5 kantor wilayah Yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nick Untuk putri memiliki 5 kantor pusat sekretarian di London Dan biru kantor wilayah di Amerika Latine, Arab, Asia Pacific, dan Indonesia Jamburi dunia ke pertama dilaksanakan di Olympia Hall, London Besar dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat oleh Bapak Pandu Zedunia Chief Scott of the World Tahun 1924 Jamburi kedua di Emel dan Copenhagen, Dermak Tahun 1929 ketiga di Alpac Bakkenhead, Inggris Tahun 1923 keempat di Gordalo, Badapest, Sangaria Tahun 1937 kelima di Vogelensjang, Belomendal, Belanda Tahun 1947 kelima di Monsion, Perancis Tahun 1921 kelima di Schalkhammer, Gaud, Astrea Tahun 1955 kelima di Southern Park, Southern California, Inggris Tahun 1959 kelima di Machining, Filipina Sampai berlanjut sampai tahun 2003 ke 20 di Thailand Perkembangan gerakan kepaduan yang sangat tercepat sampai ke Netherlands Yang akhirnya pada tahun 1912 masuk ke Indonesia Dan berdililah Netherlands Indiesi Pandifinder Organisati Nippo Dari situ bermuncullah berbagai organisasi kepaduan antara lain Javanese Pandifinder Organisati DPO Jom Jawa Pandifinder DGP National Islamic Pandifire Siap Hizmul Waton Hawi Syarikat Ishaf Aveden Pandifinder DGP Pemerintah Hidya Belanda berikan larangan penganggunaan Istilah Pak Finderi Maka Kiai Haji Agus Saleh mengganti nama Pak Finderi menjadi Pandu Dalam puncak kecadaran Persatuan Nasional Kita gerakan kepadukan turut berperan dalam pencetusan Kongres Muda Tanggal 28 Oktober 1928 Seperti ini terus sampai dengan Kongres memuraduah Sehingga Kongres tersebut berhasil upaya para tokoh pandu ini yang tercatat dalam sejarah Adalah menghubungi pemerintah Belanda Agar Kongres Pemuda tersebut tidak dilarang Yang dilakukan sejarah Suna Rios S.H. Ketua PAPI Persatuan Antara Pandu Indonesia Setelah Sumpah Pemuda Kesejarahan Nasional S.H. semakin meningkat Maka pada tahun 1920 Berbagai organisasi kepaduan seperti IPO, PK, PPS Bergabung melebur menjadi KBI Kepaduan Bangsa Indonesia Pada tahun 1931 Dibentuk PAPI Persatuan Antar Pandu Indonesia Kemudian pada tahun 1932 Di BBBKI Badan Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia Pada masa perdudukan Jepang di Indonesia Organisasi kepaduan dilarang Maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dalam memilih masuk ke IBO dan Sene dan Indonesia Akhir September 1945 Akhir Setelebur Di Gedung Balai Mataram, Jogja Berkumpul beberapa pimpinan pandu KBI, HW, Siap, Nateh, Pits Tridharma, Kaki, Kepaduan Asas, Kateri, Rek, dan PK Pada Kesejarahan memutuskan Bentuk Panita Kesatuan Pemuda Indonesia Anjurkan bentuk pasat Organisasi pada seluruh Indonesia Bentuk Panja Percepat progres kesatuan Pemuda Setelah proklamasi Kemerdekaan Kembali bentuk organisasi kepaduan Yaitu Pandu Rakyat Indonesia Pada tanggal 28 Desember 1949 Dan menjadi satu-satunya organisasi kepaduan Panja Kesatuan Kepaduan Indonesia Diperkuatikan tokoh kepaduan bangsa Indonesia Dr. Sutarman Subagyo Kurnia dari Jakarta Mereka membuat amanat Kiai Haji Dewan Tara Menteri PPK Menganjurkan agar bekas pemimpin Kepaduan Indonesia Menghidupkan Kepaduan Indonesia Yang hadir mantan-mantan pimpinan Kepaduan KB Kepaduan Rakyat Indonesia Kepaduan Rakyat Indonesia Pandu Kesatuanan Pandu Indonesia Pandu Kuas Sundan Dan semuanya Berjumlah 300 orang Kongres Ketarungan Pemudaan Indonesia Yang hadir mantan-mantan Kemudian Suara bulat Membutuhkan organisasi kesatuan Kepaduan dengan nama Pandu Rakyat Indonesia Didasarkan atas Pancasila Menurut perlumusan Kepaduan Indonesia Berkemenuasan Kebangsaan Demokrasi Kedaulatan Rakyat Indonesia Dan keadilan sosial 28 Desember 1945 Suara bulat Membutuhkan organisasi Dengan nama Pandu Rakyat Indonesia Nisa di Sama juga Selanjutnya Kongres Pandu Rakyat Kesatu di Surakarta Setujuh medalli Anggota Biru Kepanduan Internasional Muncul Kebiasaan lama Ormas dan Pakol Membutuhkan Kader kajian Lewat Ormas dan Orpolnya Muhammadiyah HWNU Pandu Ansor Parindra Pandu Soreya Panduan Katolik Panduan Katolik Kristen Pandu Kristen BNI KPI Pandu Rakyat Bukan lagi Satunya Organis Kebangunan Di Indonesia Maka Kepmen TP Dan K Nomor 93 Tahun 1 Februari 1947 Dicabut Dengan Nomor 1344 6 September 1900 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 11 7 8 8 9 1 16 September 1951 10 hari kemudian wakil-wakil pandu rakyat dunia HWL Irshad Pandu Ilsham Indonai Kepanduan Angkat Muslim Indonai Pandu Katolik Bekerti Tiongol dan persediaan Pandu Bandung Indonesia konferensi membentuk Ipindu di Agusbah anggota was Terima kasih telah menonton! 16 September 1952 1 mempandu Putri Kepemen PPK nomor 8 977 Kapi Pindosa sebagai badan pada putri ini persatuan kebanyakan Putri Indonesia anggotanya dari Panuraya Dibisa Ibu Klementin Arifin Tenyang padu Islam Ibu Hanam Muhammad padu Kristen Ibu Seti Rahmah Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia anggotanya dari Padukat Ibu Kwari Ibu Asyut Arman dari BKPI Persyaratan Pandu Patrik Pemad Pindah Glid Ibu spelled-sepah unggulkan Thailand Pindah Glid Ibu hai 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 berwarna tujuh diampu Pindu dan FKPI Hai Leri Bibi keindonesiaan semuanya catatan adikabandupi yang balam belum masyarakat kepada Indonesia kepada anak Marhan Padu Suryawir anggota Ibidu bisa dibaca perakyat indonesia padu Islam Indonesia balwasya al-assor siap HW ke-i-i katoly Surawidama kami ngapain pekerja B3 di luar video ke permainan kakek putra indonesia ke Monjopahit nih semena suku pokor 21 24 Januari 157 Hai rupiah Hai selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati